Shoki! 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 Bener ga sih? Lagi mengalami alergi Tapi bukan Taichan ya, sate bakar Taichan juga kan bakar Coklat lemon Coklat lemon... Halo Girls! Di video kali ini aku mau bikin video 24 jam lagi Aku mau bikin video 24 jam karena aku terinspirasi dari komen kalian Kalo misalnya aku shooting makeup Itu banyak banget yang salah fokus Sama boneka-boneka aku yang ada disini Sebenernya dia hiasan Tapi kalian tuh sering banget salah fokus Kayak disini ada Tata ya kan? Terus abis itu ada juga RG Gimana sih menyebutnya? RG bener kan ya guys? Ya pokoknya ini sebenernya aku beli waktu itu di store-nya BTS Yang ada di Jepang kayaknya Eh sorry, yang ada di Jepang Kayaknya apa yang di Korea gitu aku lupa Nah terus abis itu aku bingung kan? Kayak naruhnya dimana? Naruhnya gimana? Gitu jadinya kita taruh di belakang situ Tapi kalian banyak banget yang salah fokus Emang kalian tuh biangnya salah fokus? Ada aja yang salah fokusnya ya kan? Jadi hari ini aku mau bikin video seharian full makan-makanan terinspirasi dari BTS Kayaknya ini nanti bakal seris gitu Karena aku mau 24 jam satu-satu gitu Yang pertama aku mau Shoki 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 Bener gak sih? Yah HP gue disono lagi Bentar-bentar ntar Bener! Kita bakal seharian full makan-makanan Shoki Nah aku liat Shoki itu kan kayak coklat warnanya Lebih ke cookies gitu kan? Jadi yang pertama nanti bakal aku beli adalah cookies Jadi pagi-pagi aku bakal makan cookies Aku tuh suka banget sama kue cookies Sesuka itu waktu itu aku sempet bikin juga di channel ini Bikin soft cookies ya kan? Ish endol Why? Gue ngomong apa tuh? Enak banget endolita Tapi sebelum kita mulai ada banyaknya Kalian udah subscribe channel di Rekalisa TV Nyalin juga notifikasinya Supaya kalian menjadi Familyster Squad Ini aja aku udah pake baju yang kayak satu nada gitu Sama Shoki warnanya coklat-coklat Jadi kalian boleh komen di bawah Menurut kalian makanan yang menginspirasi dari Shoki itu akan aja gitu ya Karena aku belum tau Pokoknya yang pertama aku mau cookies dulu Sambil nunggu sambil kita Kita ngapain ya? Ya kita pake lipstick aja dulu ini Aku udah makeup tapi aku belum pake lipstick guys Aku pengen pake lipstick yang agak-agak coklat-coklat juga Tapi kayak bimbang tuh Ini aja deh aku mau pake 3 lipstick ini Ini dari BLP yang warnanya Butterfudge Terus abis itu dari Perfect Diary yang warna V16 Sama warna 85 dari Maybelline Ini sebenernya aku udah sempet bikin tutorial lip tint Eh lip tint ombre lip di tiktok aku Kalo kalian belum follow tiktok aku follow dari sekarang Karena aku lebih aktif di tiktok daripada di instagram sekarang Gatau kenapa Kayak tiba-tiba Indira Kalisa jadi anak tiktok gitu Kayak bingung eh sorry Pertama base nya dulu pake yang Butterfudge dikit aja Kalian tau gak sih sebenernya aku tuh akhir-akhir ini lagi mengalami alergi Jadi muka aku tuh sebenernya lagi agak bengkak Abis itu lagi kayak Apa ya kayak biang keringet gitu Total-total biang keringet gitu Abis itu mukaku kering banget dan rasanya gatel banget Kalo kalian pernah kayak gitu please kasih tau aku Itu sebenernya alergi apa Terus diobatinnya kayak gimana ya guys Soalnya aku sebenernya belum pernah alergi kayak gini Aku tuh biasanya kalo alergi cuman ada di kulit badan gitu loh Kayak misalnya aku makan udang Atau makan seafood terlalu banyak Nah nanti bakal bentol-bentol sebadan-badan gitu loh Gatel-gatel Bentol tapi ya bukan kayak gini Nah ini nih aku bingung banget nih guys Bahkan bibir aku aja ikutan kering banget gitu Kayak ada lapisan tersendiri yang bikin bibirnya tuh jadi kayak kering gitu Abis itu terakhir pake yang warna lebih tuanya Nah jadi deh kayak gitu guys Ini adalah andalan cue banget Pokoknya kalo aku sih sebenernya yang paling andalan tuh dua warna ini Karena aku kan suka warna lipstick yang ombre nya tuh sampe kayak tua banget kan Kayak gue tuanya gitu Kayak kalo gak tua tuh menurut aku bukan ombre gitu Kayak di muka aku tuh kalo misalnya ombre nya kayak korean style gitu Yang warnanya lebih ke orange atau ke merah-merah gitu Itu tuh kayak gak cocok gitu di aku Jadinya aku lebih suka tambahin warna yang paling tuanya Jadi kayak nude Terus abis itu boleh Setelahnya yang kedua warnanya tuh bebas gitu Kalo misalnya mau warnanya lebih ke pink Pake lipstick warna pink Atau kalo mau agak ke merah-merah gitu bisa pake lipstick merah Tapi ujung-ujungnya pasti aku pake warna yang paling tua Jadi kalo aku ombre pasti tiga warna Nah ombre nya yang tuanya itu bisa pake warna ini Bisa pake warna ungu gini Ini dari BLP juga sering aku pake Ini kalo misalnya pake lipstick warna pink Mau kayak temanya pink-pink gitu Dalemannya pake warna yang ungu gini Tapi kalo mau temanya kayak agak marun Agak bata gitu ya Pasti dalemannya pake gini Gitu itu tips dari aku Jadi kalian bisa praktekin hasilnya bakal bagus banget kayak gini Apalagi buat kalian yang suka warna lipstick Yang ombre nya tuh tua kayak aku Kalian bakal suka banget sama warna kayak gini Oke Aku mau order dulu cookiesnya Semoga udah pada buka ya Ini jam segini semoga masih pada buka Kalo misalnya udah ada langsung aku mau beli Karena kalo misalnya bikin dulu Itu lama banget kan Sedangkan aku kayak udah lapar banget Jadi kayak eh Guys ternyata di kulkas bawah kita Itu lagi ada cookies Jadi aku gak perlu nunggu untuk beli Ternyata kita punya Ini cookies dari Holland Bakery guys Laganya kayak parsel ini Lebaran gitu Ada dari Holland Bakery Ini cookiesnya kering gitu Bukan yang soft cookies Kita cobain aja ya Kekas banget tuh buat gigi Ini kayaknya lebih ke Ini sih Lebih ke kue kering ya Kalo biasanya cookies yang aku suka makan Itu berarti yang soft cookies Karena Waktu itu aku sempet bikin juga kan Di Instagramnya Bittersweet by Najla Aku live bareng bikin cookies Nah itu aku suka banget Ternyata itu Tipe yang soft cookies Terus waktu itu aku juga sempet bikin Di channel Indira Kalista TV Itu juga ternyata yang soft cookies Kalo yang ini Ini Cookies yang kering Kayak Good time Rasanya gitu Kalo aku sih Gak suka-suka amat Kalo yang kayak gini Biasa aja gitu loh Tapi terlalu kuas gak buat gigi loh Engga sih Enak kok Tapi kalo yang kayak gini Kaliannya Kalo lagi pengen banget doang dah Terus kalo misalnya yang soft cookies Kan dicelupin di susu Enak banget tuh Kalo ini kayaknya agak kurang guys Tapi gak apa-apa Ini kalian kan seharian Waduh Kita seharian makan Terinspirasi dari Shoki Abis video ini Kalian boleh komen di bawah juga Menurut kalian nextnya Aku bikin siapa lagi dari grup BTS Besoknya Jungkok gitu-gitu ya Bukan Ininya Kartunnya Ya Ada siapa aja sih Bagi kita lihat ya BTS 12 Eh 21 kok gue 12 sih ngomongnya ya Nih ya guys tuh Banyak banget dia Ada yang pertama Study Planner Study Planner Aku tunjukin gambarnya aja ya Ya tunjukin gambarnya ya Ada Study Planner Ah Study Planner juga semua Salah bukan nama itu Ini nih Ada Cimi Ada Cookie Ada RJ Ada Tata Ada Van Ada Koya Ada Mang Ada Shoki Kita baru yang pertama Yaitu yang Shoki masih ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Masih ada tujuh Aku kepikiran kalo yang RJ Kita makan Kambing, domba Begitu Karena kan dia kan Ini domba tuh Lucu banget Kalo Shoki Kalo Shoki Kita makan sate kelinci Ya Gak mau Aku belom pernah seberhidup Aku makan sate Sumpah Serius Aku pernah makan pas di tawang bangu Jadi Rasanya kayak Daging ayam Gak usah Gak usah bikin gue takut Tapi Gue gimana gitu dah Jangan ngebayangin kelinci Iya Kayak Gimana gitu Kayak merinding gitu Kayak Kelinci kan lucu Terus abis itu dipake buat jadi bahan makanan Kayak gimana gitu Tapi sebenernya itu gak apa-apa dimakan ya Oke guys Kita bakal balik lagi nanti Setelah makan si cookies ini Aku belum kepikiran mau makan apa lagi Tapi bisa kalian komen di bawah juga ya Supaya kita kayak sama-sama kayak Eh Kak Mending makan yang ini gitu Oke See you Nanti lagi Dah guys Oke guys Ini udah lanjutan Dari tadi kita makan cookies Sudah lumayan siang Dan aku lapar banget Karena kan tadi Tadi pagi kita baru makan cookies Sekarang Aku sudah menentukan makanan Untuk siang ini Yaitu adalah Sate ayam Aku Laper banget gitu loh Nah kan sate ayam itu coklat-coklat gitu kan Jadi kita akan memakan sate ayam Untuk Yang terinspirasi Dari si cookie Coki Kok cookie lagi Ini dia guys Sate ayam Kita udah beli Karena tadi aku kayak Eh sumpah lapar banget Jadinya langsung aja yuk beli Gitu tanpa harus berpikir panjang Wow Ini kayak siang-siang makan sate Agak aneh sih guys sebenernya Tapi bagi aku sendiri Aku tuh gak ada makanan yang spesifik Harus dimakan pagi Harus dimakan siang Aku bisa makan bubur Tapi malem-malem Aku bisa makan sate Tapi subuh-subuh gitu Kayak merasakan Aku gak ada Gak ada yang kayak gitu Tapi kalo misalnya out Tapi itu kayak concern banget Sama hal-hal kayak gitu Kayak Kalo dia makan bubur Itu harus pagi Terus abis itu Kalo misalnya dia mau makan ketoprak Itu harus pagi juga Kalo dia mau makan nasi uduk Itu harus pagi Udah malem lo gak usah makan sih Kata gue Dekut Kita langsung makan aja ya guys Kita duduk dulu nanti aku diomelin Selamat makan semuanya Bismillahirrahmanirrahim Yang lu mau barikan aja Menurut Ternakinan sih Hmm enak banget Sate ayam the best Sate ayam tuh kayak gak pernah fail gitu loh Gak pernah aku nemuin sate ayam yang gak enak Tapi bagi aku semua makanan enak sih Tapi menurut kalian Kalo sate ayam Gak sate ayam sih Maksudnya sate Tapi bukan tai chan ya Sate Bakar Tai chan juga lebih bakar Sate sambal kacang gini Lebih cocok pake lontong atau pake nasi Soalnya kalo menurut aku lebih cocok pake lontong Gak bakal cocok pake nasi sumpah Kalo pake nasi tuh kayak aneh banget gitu loh Kalo tai chan lu cocok pake nasi Nasi cocok lah Soalnya ada sambalnya gitu kayak Kepikirannya makan ayam gitu kan Ayam geprek Tapi kalo mumbu kacang pake nasi tuh kayak Aneh Sedangkan Di rumah nenek aku kalo misalnya lagi Arisan keluarga Terus lagi lebaran gitu Makan sate pake nasi Di ngapa dah Di lontong Biasanya kalo misalnya Di tukang sate Pasti kan Sambalnya tuh sambal yang buat sop Tau gak sih yang kuahnya banyak gitu sambalnya Tuangin disini banyak wuuuuh Mantep Tapi karena lagi lapar apapun jadi enak Walaupun gak pedes sih Tau gak pedes Tau gak pedes Tau gak pedes Tau gak pedes Tau gak tenyang ya Harus ditambah nih Tenyang sih lumayan Puas sih kaga Tau Puas mantar Bulannya masih 2 bulan lagi Puasa Puasa itu Kita bakal lanjut lagi nanti Kira-kira aku mau makan berat lagi Atau makan ringan Atau kita minum Nanti kalian tungguin aja Oke Hai guys Ini udah sore Sekarang waktunya kita untuk Cemil-cemilun Nih Autop lagi makan tuh Kamu makan apa sayang Mangkoku Mangkoku tuh apa Mangkoku tuh Punyanya Chef Arnold Nih Kita Silly Di mitmi nikmiti Mukanya kocak ya Chef Arnold Ini kayak lagi jadi kecintaan Ngalutap banget ya Mangkoku ini Ini gak sih favorit Apa ini Sumsum Gila sum-sumnya padat banget guys Ini jadi Miller gue Lagi makan shoki lagi Hmm Tapi pesen aja nih sama Chef Arnold ya Tolong kalo bikin makanan Ini dagingnya dipotongnya lebih kecil-kecil Jangan utuh Kemarin panjang Setengahnya udah masuk tonggoreng saya Setengahnya masih di luar kulit Masuknya Hahaha Aturan lebih enak tuh kamu Ini ya Bilang sama aku terus aku tarik gini Serrrr Terus enak banget tuh Akhirnya yaudah Besok-besok Setiap dateng Digunting dulu Daripada kalau lo Chef Arnold saya langganan loh Mangkoku Iya loh Enak loh Setiap hari loh Anjayinyatiga.info.nl.com Enak beneran Ininya sambalnya kamu gak pake Sambal apa tuh Sambal itu koreknya Sambal kawang Enggak Enggak mau Lupa Wah itu enak banget sambalnya guys Aku kalau misalnya makan ini Pasti sambalnya minta dua Terus sama kulit Kamu gak pake kulit Oh iya lupa Ah Demit Kamu gimana sih Enggak mangkoku banget deh Enggak selimit menikmiti deh Kamu Bener kok ini ke kamu Hehehe Ini guys Jadi Karena ini udah sore Aku mau ngemil-ngemil aja Nah Nah kalau kalian enggak Waktu itu aku sempet bilang ke kalian Kalau makanan Yang paling aku gak bisa lupain Dari jajanan waktu aku masih kecil Adalah cilok Ini cilok apa Cimol sih Cilok kan bener Cilok guys Kake sambal kacang Itu jajanan waktu aku kecil Yang gak pernah aku bisa lupain Karena waktu itu Itu kayak Enak banget Di sekolah aku tuh Si ibu-ibunya tuh Jualannya Di dalamnya tuh Kayak ada Tetelannya gitu Jadi enak banget Kalian infoin aku ya Kalau misalnya Kalian pernah lihat Atau pernah nemuin cilok Yang dalamnya tuh tetelan Karena itu enak banget Aku belum bisa nemuin lagi Kalau bibi dulu Waktu kecil Jajanan aku yang gak pernah bisa Bisa dilupain Yang KFC-KFC ya Oh iya Yang kecil-kecil Bener Itu aku juga ada di SD Hah? Kulit? Bukan kulit Ayo bener Tapi banyakan tulangnya kan Iya Kayaknya bagian leher Tuh Kalian gak boleh tau Kalau kita ketawa kenapa Gimana lu semua Nih guys tuh Kalau ini kayaknya Dalamnya tuh kayak juga gitu tuh Kalian bisa keliatan sedikit kan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Ini tuh shocky banget guys tuh Kalian bisa lihat ini Ini shocky banget Hmm Cuman ini Udah agak keras guys Mungkin karena tadi di jalan kan ya Udah gak anget jadi agak keras gitu Ya enak Gimana di anget di jalan Ya jalannya kan Lu pernah ngetawain gue ya? Bukan Bukan Tapi ini Kalau gak ada rasa dalemnya dah Itu cuma tepung doang Oh Masa dalam Masa itu gimana? Ciloknya Ciloknya Iya Kayaknya tuh di dalamnya Tadi aku liat kayak ada jurnal Tapi gak ada rasanya Tapi bumbunya enak guys Ini tadi aku dibeliin Susu coklat Katanya Kalau shocky itu Minumnya susu coklat Paling Paling nyambung Tapi kalau makannya Cilok kan jadi kayak gak nyambung Masa Cilok minumnya susu Gak merda pedas ya kan? Gak sih Tapi gak pedas Masa segar segar Iya Minuman segar yang coklat atau apa? Coklat lemon Coklat lemon Tapi susunya dingin gak? Dingin Oh dingin Berarti segar Tapi enggak lah Masa makan Cilok minum susu tuh aneh banget sih Kalo kataku Mas Iya terus udah gembira ya Tuh kan Aneh Di mulut juga kayak gak nyambung gitu Bebisa dia Tapi sebenernya aku tuh kurang suka susu coklat tau Aku tuh kalo suka susu putih Kalo susu coklat tuh kayak Enak Kalo kata aku sih Orang mah kebalikan ya Susu putih malah enak Kalo gue mah enggak Gak pernah gue dibakalin susu coklat sama mama gue Selalu susu putih Kira-kira Nanti terakhir kita Makan apa ya? Yang segar dong Ini dari tadi kagak ada yang segar Kukis kagak segar Kukis, sate ayam Cimol Cilok Susu Apa ya? Kita pikirkan dari sekarang Coklat 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 Warnanya coklat ngerti gak? Es krim Es krim Es krim boleh Kalo makanan coba lu pikirkan apa Iya Makanan apa yang coklat? Coklat Puding 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 Emang suami aku sih terlalu pintar Puding bener Puding sama es krim ya buat malem-malem Wih Itu dia yang saya harapkan Tim saya tuh gak bisa berpikir jernih Tim saya Es krim Nanti udah gak satu Oke guys Nanti kita ketemu lagi Pas makan malem Bukan makan malem sih Pas kita udah malem-malem Kita penutupan dengan Puding dan es krim Nanti pudingnya kita masak sendiri aja yuk Oke Hahaha Aku mau pake regal Wah banyak topi Aku bisa bikinnya kok Coklat Oke guys Sekarang kita masak dulu Si gelnya Si gel si pudingnya Disini aku pake nutrijel Kali ini tenang aja aku pake gula Gak kayak kemaren aku gak pake gula Ya kan Siapa tuh? Udah baca aja komennya Hehehe Gulanya agak banyak guys Manis Dari taker ya Yoi Terus abis itu kita masukin si pudingnya Ini pake yang nutrijel Ini kesukaan aku banget Aku kalo puding paling suka puding coklat Semua keluarga aku tau banget kalo aku paling suka puding coklat Ini sebelum mendidih kita masukin si pudingnya Abis itu diaduk-aduk terus guys Biar dia gak ngegumpel Ini lebih enak lagi kalo kita bikin flanya juga sih Mau bikin gak? Ada gak sih tapi Dusuk kental manisnya kurang Udah tinggal kita tunggu sampe mendidih Supaya si pudingnya ini aktif dulu Aktif? Aktif ya Terus sambil kita tata si ininya regalnya Wuuuh Ini kesukaan aku banget sumpah dah Puding coklat pake regal tuh kayak Wah the best feeling in the world Tempatnya anti mainstream ya? Iya ini tempat lauf Eh kalian coba komen di bawah dong Kalian kalo misalnya Di rumah itu pake pelicin Pakaiannya tuh apa? Pewanginya tuh apa ya? Komen di bawah Kalo aku paling suka dauni yang warna biru Tapi aku sebenernya lagi bosen gitu loh Mau cari wangi-wangi yang lain Yang paling enak apa guys? Komen di bawah ya Oke Sekarang tinggal kita tuangin deh guys Kedalam Ininya Wow Ini aku pake centong Supaya dia ga kemana-mana Ya terbang Terbang lagi Apaan ga terbang? Nah Kalo masak agar ini dijilatin ga ga? Ya iyalah Enak banget Orang gila yang ga dijilatin Ini kita tambahin lagi guys Supaya lebih cantik Sebenernya Enggak kalah aja Nanti ga? Iya ya Tapi baju bagus kak Kayaknya ada vlognya Parah banget Ada vlognya di channel Indira Kalista Sebelah sini Oke tinggal kita Tunggu sampe Uapnya menghilang Abis itu kita masukin Kedalam kulkas ya Nah Sekarang kita bakal bikin Si velanya guys Ini velanya Ngada-ngada aja Yang ada kita pake Aku mau pake Susu kental manis Kita pake agak banyak Biar berasa Sebenernya lebih enak lagi Kalo ada soda Kalo misalnya Kalian punya sprite Airnya ini diganti sama sprite Kalo udah bikin soda bisa kak? Gak bisa ya Gak bisa ya Gak bisa ya Nah Kita campur kayak gini Ini aku udah sediain Air yang dicampur sama maizena guys Jadi nanti kita tinggal Tuangin kalo udah mendidih Terus Kadang kalo sprite juga pake maizena kan ya Betul Betul Iya Gak apa-apa Itu gak tau kak Iya bener Kayaknya maizena tuh harus ada di setiap rumah gitu loh Karena itu banyak banget fungsinya Nah kalo udah mulai mendidih Kita masukin Eh Kita masukin si maizena nya Semuanya tuh kak? Semuanya aja Oke Kalo kurang kita tambah Kalo lebih Kalo lebih ya udah Jadi bubur sum-sum Nih kita aduk sampe Dia mengental ya guys Tuh udah mulai kental Tapi kita aduk-aduk terus Supaya gak ada bagian yang Gumpal Gumpal, gosong Ini lebih enak lagi Kita kasih kuning telur guys Supaya rasanya lebih Kental gitu Mau pake kak? Emang ada? Gak ada Ada gak boh? Ada satu Ada kak? Boleh Boleh Gimana tuh kak? Nih kita campurin dulu Sama flanya yang ini Supaya dia gak jadi matem Suhunya harus sama Wih suhunya Nah Baru deh kita campurin Wih di Sambil di aduk-aduk lagi Ih mantep nih kayaknya nih Oke guys kita tinggal tunggu Pudingnya beku Abis itu kita bakal balik lagi Kita makan pas malem-malem Oke guys Puding aku udah jadi Terus disini aku juga udah beli es krim Walaupun Elsa membelikannya Cimit dah Ya Iya Tapi gak apa-apa Ini kita potong dulu Tah Eta tah Wiss Wiss Jadi guys Abis itu kita Jangan lupa kasih flanya Oh ini Buatan sendiri Apa? Buatan sendiri Betul Mbak Ah Ini pake ini aja Iya Ini fla telor Sama Puding coklat Asli Ini coklat regal Kayak gitu Yoi Regal-regal Yang mana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini best banget guys Manisnya pas banget Manisnya pas banget Ininya juga Pudingnya juga pas banget Flanya juga pas banget Ini satu kesatuan yang cukup Aaaaah Sudahlah Kita coba Siapa tau kecil-kecil Tapi enak Hehehe Udah tampak-tampaknya sih Enak Es krim gak ada yang gak enak Oke guys segitu dulu videaku hari ini Aku seharian full makan Terinspirasi dari Shoki Kalo misalnya kalian aku Kalo misalnya kalian pengen Aku buatin video-video tentang 24 jam makan Terinspirasi dari Terinspirasi dari BT21 Langsung aja komen di bawah Dan like video ini sebanyak-banyaknya Dan buat kalian yang punya ide-ide video menarik lainnya Jangan lupa komen juga di bawah Dan share video ini ke temen-temen kalian pecinta BT21 Oke Buat kalian yang belum subscribe channel di RakalistaTV Belum berjamu sebagai Family Staff Squad Jangan bisa langsung klik disini Dan buat kalian yang belum subscribe Udah Buat kalian yang belum nonton video yang kemarin Langsung aja klik di bawahnya Jadi sampai jumpa di video selanjutnya Bye girls Bye girls